Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Ya, terima kasih ya untuk Anissa yang udah bergabung di pembelajaran kita hari ini. Mungkin teman-temannya akan bergabung berikutnya ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya, pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang kemantulan, pembiasan, dan juga untuk cermin dan lensa ya. Nah, kemarin juga udah kita bahas tentang kacamata dan juga miopi dan hipermetropi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai alat optik yang biasa digunakan seperti loop ya, kaca pembesar, dan juga mikroskop. Nah, jadi kita batasin itu dulu untuk tropong dan mungkin yang lainnya akan kita bahas di pertemuan besoknya. Jadi, untuk hari ini kita batasi pembesaran untuk mikroskop dan juga loopnya. Oke, ini akan Bapak share screen dulu ya. Oke, nampak ya di layar, ini ada si judulnya ya. Loop dan mikroskop ya. Ini tentang alat optik. Nah, indikator pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu diharapkan kalian mampu menghitung perbesaran bayangan pada loop. Yang kedua, mampu menghitung perbesaran bayangan pada mikroskop. Oke, kalau kita lihat loop ya, seperti di gambar ini. Mungkin masing-masing kalian pernah ya waktu kecil ya, atau mungkin pernah memegang loop ya. Nah, gunanya di sini adalah untuk sebagai kaca pembesar. Jadi, kalau ada tulisan yang kecil yang bisa dibaca, biasanya kita menggunakan loop. Nah, sebenarnya loop itu sendiri adalah suatu lensa cembung. Ya, lensa yang seperti ini dia, lensa cembungnya. Oke, nah, jadi kemarin kita udah bahas ya tentang lensa cembung ya. Tentang lensa cembung udah kita bahas. Kemudian ini manfaatnya itu digunakan sebagai kaca pembesar untuk melihat angka, huruf, ataupun benda yang berukuran kecil ya. Tapi, ukurannya tentu. Misalnya ada, katakanlah, biasanya itu ada di spesifikasi elektronik misalnya. Itu kan berarti biasanya kecil-kecil. Bisa kita di sini menggunakan loop. Atau misalnya memperbaiki jam ya. Jam itu kan ukurannya kecil-kecil ya untuk komponen mekanikalnya. Nah, biasanya untuk memperbaiki jam tersebut, si tukang jamnya menggunakan perbesaran. Ya, tapi bahkan ditempel ke matanya. Oke, bagaimana pembentukan bayangan pada loop tadi ya. Coba kita perhatikan di sini. Nah, kita lihat ya, ini ada pembentukan bayangan pada loop. Nah, ini untuk yang tanpa loopnya. Nah, jadi kalau kita melihat benda ini yang warna merah. Jadi, yang arrow merah ini, yang berwarna merah ini, ini bendanya ya. Jadi, ini yang dilihat SN. SN ini adalah jarak titik dekat ya. Titik dekat mata normal ya. Biasanya kalau titik dekat mata normal itu 25 cm. Tapi ada juga buku yang kasih dia 30 cm. Tapi kalau di soal nanti biasanya diberitahu. Nah, ini kita perhatikan, sini ada sudutnya teta ya. Ke matanya. Nah, kemudian, kalau untuk pengamatan dengan loop. Nah, disini tadi bendanya ini H ya. Tingginya. Nah, setelah dipakai loop, dia jadi H aksen seperti ini. Ya. Nah, disini ada tentu S aksen, ada S. Nah, hubungannya kita pakai lagi tentang rumus jarak benda dan jarak bayangannya yang sebelumnya. Kemudian, kita lihat untuk rumus perbesaran pada loop. Nah, yang di atas ini adalah perbesaran untuk akomodasi maksimum ya. M ini simbol dari perbesaran loop-nya. SN ini adalah jarak titik dekat mata ya, SN. Kemudian, disini biasanya kasih 25 cm seperti saya katakan tadi sebelumnya. Kemudian F ini adalah titik fokus lensanya. Nah, ini F-nya titik api ataupun titik fokus lensa. Jadi, M-nya ini sama dengan SN per F ditambah 1. Oke, ini untuk perbesaran yang berakomodasi maksimum. Nah, kalau yang di bawah ini, ini perbesaran mata tanpa akomodasi ya. Jadi, dia berbesarnya hanya SN per F. Dia tidak ada tambah satunya. Ini diingat ya untuk perbesarannya. Nanti di soal, hati-hati. Kadang-kadang di soal ditanya tanpa akomodasi. Tapi, bisa juga hanya dengan akomodasi maksimum. Oke, lanjut lagi. Disini tentang mikroskop. Nah, bentuknya seperti ini. Mungkin di laboratorium ini kalian ada lihat ya. Disitu bentuknya seperti ini. Nah, disini ada lensa okular. Ini yang dekat dengan mata. Ini biasa kita melihat objek itu dari sini. Matanya di dekatkan ke sini. Jadi, lensa yang dekat dengan mata ini disebut dengan lensa okular. Ini lensa cembung juga. Jadi, mikroskop ini terdiri dari dua lensa. Kalau tadi kan loop itu hanya satu lensa. Jadi, perbesaran cuma satu. Nah, disini ada dua lensanya. Yang di atas ini lensa okular. Kemudian ini di bawah. Yang dekat dengan objek. Ini objeknya yang diletakkan di sini ya. Atau preparat namanya. Nah, disini disebut dengan lensa objektif. Ya, lensa yang dekat dengan objek yang diamati. Lalu kita lihat di sini. Si objektif dan okular itu. Nah, itu jaraknya itu adalah panjang mikroskopnya. D-nya biasanya simbolnya. Jadi, jarak antara lensa okular dengan lensa objektif. Itu disebut dengan D. Panjang dari mikroskopnya. Nah, disini ada bagian-bagian yang lainnya. Seperti ada makrometer. Mikrometer, badan mikroskop. Nah, ini saya rasa nanti kalian baca. Cari bahan di internet ya. Kalian baca apa saja manfaat kegunaan yang masing-masing ya. Seperti itu. Nah, disini ada cermin ya. Kenapalah ada cermin di sini? Sebenarnya di sini adalah sebagai untuk cahayanya gitu. Jadi, cahayanya itu supaya datang dari bawah ini ke atas ini. Sehingga objek yang diamati itu lebih terang. Karena kalau tidak ini gelap, ini akan sulit untuk diamati objeknya tadi. Jadi, perlu cermin untuk mengarahkan sumber cahaya. Cerminnya. Nah, inilah bentuk dari mikroskop. Gunanya juga hampir sama. Gunanya ini untuk melihat objek-objek yang jauh lebih kecil. Jadi, kalau tadi si loop, dia kan cuma satu lensanya. Jadi, mungkin perbesarannya tidak terlalu besar. Tapi kalau mikroskop, perbesarannya bisa lebih besar lagi. Bisa 20 kali ya. Seperti itu. Nah, untuk mengamati apa? Ya, banyak. Misalnya untuk mengamati, kalau di biologi ya sering preparatnya itu biasanya sel daun ya, daun itu diiris gitu. Atau sel dinding mulut ya. Itu juga bisa dicek. Bisa dilihat. Bahkan selnya itu bisa diamati. Bahkan nanti ada namanya mikroskop elektron. Tapi kita enggak bahas di sini ya. Nah, mikroskop elektron ini jauh lebih besar perbesarannya. Jadi, coba dicari infonya di internet ya. Misalnya nanti cek lagi. Tapi kita batasi hanya mikroskop yang simple seperti ini aja. Kalau kalian perhatikan, sini ada beberapa. Ada satu, ada dua, ada tiga nih. Ada tiga lensa objektif itu dengan mengubah lensanya ini, ini kan memiliki fokus yang beda-beda. Dengan merubah si lensanya, maka bisa mendapatkan perbesaran yang beda-beda. Dan juga ini bisa dipanjangkan, bisa diturunkan ini biasanya. Ini ada makrometernya. Nah, di sini bisa diputar. Ketika diputar ini bisa memanjang atau memendek. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendapatkan titik fokus yang pas. Maksudnya, supaya dia terfokus. Sehingga tidak blur si objek yang dia mati. Bayangannya tidak blur. Mungkin kalau kalian nanti datang di sekolah, harusnya bisa kita coba. Ini mikroskopnya. Tapi karena di sini kalian masih pandemi ya. Mungkin belum bisa. Tapi kalau ada kesempatan, boleh ya. Kita datang ke lab, kita coba menggunakan si mikroskop ini. Oke, lalu kita lanjut lagi tentang bagaimana sih pembentukan bayangan pada mikroskop. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini ada lensa objektif. Kemudian yang sebelah kanan ini lensa okuler. Ini ada gambar mata di sini. Nah, ini si benda. Si objek yang dia mati. Dia akan membentuk bayangan di FOK ini. Nah, kalau dia di FOK, jadi kan si S-Aksen OB, sorry, S-Aksen OB ya. S-Aksen OB-nya itu sama dengan di titik si FOK. Nah, ini terjadinya tanpa akomodasi ya. Jadi pembentukan bayangan pada mikroskop tanpa akomodasi. Nah, dari gambar bisa kita perhatikan ini gambarnya sejajar nih. Perhatikan ini yang saya buat di kursor ini ya. Ini garis ini dan garis yang ini dia sejajar. Nah, ini seakan-akan dari jauh taingga. Jadi gini ya, tanpa akomodasi itu mata kita relax. Seperti kita melihat objek-objek yang jauh. Yang mungkin lihat pemandangan, lihat sawah, lihat pemandangan yang jauh lah. Jadi mata kita tidak cepat lelah gitu. Relax. Melihat objek yang jauh. Tapi kalau yang akomodasi, dengan akomodasi itu kita seakan-akan seperti melihat dekat. Jadi mata kita akan cepat lelah biasanya. Nah, mengamati objek untuk mikroskop kan biasanya lama ya. Jadi jangka waktunya lama. Sehingga biasanya digunakan yang tanpa akomodasi ini. Mantarnya relax. Oke, jadi ini kalau kita perhatikan nanti di sini dari objek ke lensa objektif itu sebut dengan SOB, ya simbolnya. Kemudian antara lensa objektif ini dengan bayangannya dibentuk. Jadi objektif sebut dengan S-Aksen OB. Nah, ini F-O-K. Nanti kalau untuk yang tanpa akomodasi, D-nya itu berarti S-Aksen OB ditambah dengan F-O-K. Nah, D-nya. Jarak antara objektif dan ocular. Atau panjang mikroskop namanya. Sekarang kita lihat bagaimana sih pembentukan bayangan pada mikroskop yang akomodasi maksimum nih. Hampir sama seperti yang tadi. Hanya saja bedanya. Kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini si sinaranya tadi. Ini tidak sejajar kan? Dia akan berpotongan di titik sini. Nah, inilah jadi si bayangan akhirnya. Jadi si objek tadi terbentuk bayangan pertamanya di sini oleh si lensa objektif yang ini. Bayangan pertamanya. Nah, kemudian dia akan mengalami perbesaran lagi. Si bayangan tadi, bayangan dari yang hasilkan objektif akan menjadi benda untuk lensa okuler. Sehingga dihasilkanlah sini. Ini bayangan akhirnya. Tinggi bayangan akhir. Kita lihat. Nah, jadi di sini tentunya si bayangannya tadi tidak jatuh di ok. Kayaknya nanti D-nya itu adalah S aksen ob ditambah S aksen ok. Seperti itu. Ini saya harap bisa dimengerti ya. Di sini. Cara pembentukan bayangannya. Nah, sekarang kita lihat tadi yang saya katakan panjang mikroskop. Nah, kalau yang tanpa akomodasi, nah D-nya di sini ada S aksen ob tambah F ok. Sedangkan tadi dengan akomodasi D-nya, ini D itu adalah panjang mikroskop ya. Itu S aksen ob ditambah oh, di sini sorry, ini harusnya S oka itu bukan S aksen ob ok. Oke, sebentar ya. Ini harusnya seperti ini aja. Jadi, dengan S oka ditambahkan. Oke, nampak bedanya. Ini F ya langsung. Dan di sini masih S oka-nya. Jadi, nanti masih pakai rumus yang super S tambah super S aksen sama dengan super F. Oke, bisa digunakan rumus lensa yang kemarin. Oke, di sini ada rumus perbesaran mikroskop. Kita perhatikan di sini. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum, di sini perbesaran itu adalah S aksen ob per S ob dikali Sn per F oka ditambah 1. Nah, ini mirip seperti loop ya. Loop untuk mata berakomodasi kan. Nah, rumus yang ini perbesaran. Jadi, sebenarnya perbesaran si mikroskop itu perbesaran untuk lensa objektif dikali perbesaran lensa populer. Nah, kemudian untuk mata tidak berakomodasi, nah, perbesaran itu adalah S aksen ob per S ob dikali. Nah, perhatikan di sini Sn per F oka. Perhatikan ini sama juga dengan lensa untuk yang loop tadi ya. Tapi yang tanpa akomodasi. Oke, diingat ya. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan yang di atas. untuk panjang mikroskopnya. Nah, ini ada soal. Di sini Bapak akan pindahkan ke yang lainnya. Soalnya di sini Bapak tidak bawa pennya. Oke, Bapak akan pindah ke yang sini ya. Oke, mungkin ini biar bisa tulis di sini. Langsung kita coba lihat soal ya. Oke, mungkin nampak di layar ya. Nah, kita lihat ini seorang siswa melihat sebuah benda kecil dengan menggunakan loop. Ini kaca pembesar tadi ya. Dikatakan di fokusnya 10 cm. meter. Jika benda diletakkan di titik fokus loop. Nah, kalau benda diletakkan di titik fokus loop, ini berarti dia tanpa akomodasi. Jadi nanti untuk perbesarnya M sama dengan Sn per F ya. Ini titik fokus si loop-nya. Tinggal kita masukkan Sn-nya disoalkan gak bisa tahu. Itu kita biasanya tadi gunakan 25 cm ya. Ini 25 cm per 10 cm. Sehingga diperoleh dia 2,5 kali. Nah, jadi perbesaran itu 2,5 kali. Nah, jadi misalnya si bendanya itu 1 mm setelah pakai loop jadi 2,5 misalnya kan bayangan jadi 2,5 mm. Jadi lebih jelas terlihat gitu. Kalau 1 mm kan agak susah ngeliatnya. Kalau 2,5 mm mungkin lebih bisa dibaca ya. Oke, ini untuk yang loop. Sederhana ya. Oke, sekarang kita coba untuk yang mikroskop nih. Oke, dibaca dulu ya. Dilihat disitu. Sebuah mikroskop memiliki disini katanya memiliki disini ada lensa objektif dan lensa ocular. Nah, masing-masing ini 10 mm dan 5 cm. Jadi sebuah benda ditempatkan 11 mm di depan lensa objektif. Nah, ini berarti SOB ya. Tentukan perbesaran mikroskop pada pengamatan. Yang pertama ini tanpa akomodasi. Yang berikutnya berakomodasi maksimum. Lalu yang berikutnya berakomodasi pada jarak 50 cm. Oke. Nah, jadi disini kita buat dulu kira-kira yang diketahuinya apa saja disini ya. Yang diketahui. kalau kita perhatikan disitu ada untuk ocular sama objektifnya. Jadi ada F objektif itu 10 mm. Nah, kemudian untuk yang objektif nah, lensa okulernya FOK disini adalah 5 cm. Nah, sebuah benda ditempatkan ini 11 mm. jadi ada SOB ya. SOB-nya adalah 11 mm. Nah, seperti itu. Nah, setelah dapat disini, tadi kan ini 11 mm-nya. Ini 11 untuk si SOB-nya. Ini adalah jarak benda ke lensa objektif. Sedangkan kalau untuk perbesaran ini kan sebelum ini saya akan tuliskan dulu. Ini kan sebenarnya S aksen OB per SOB ya. Kalau dia tanpa kompenasikan dikali ini S N per F ya. Disini maksudnya F OK untuk okuler. Nah, jadi kita perlu S aksen OB disitu. Kita gunakan rumus seper SOB ditambah seper S aksen OB sama dengan seper FOB objektif. Disini seper SOB-nya disoal adalah 11 cm. jadi 1 per 11 mm tambah 1 per S aksen OB sama dengan 1 per 10 ya. Ini 1 yang ada milimeter semua. Jadi biarkan saja. Sehingga 1 per S per 10 dikurang per 11. Oke, ini bisa dikali silang juga boleh ya. Jadi 11 dikurang 10 per 110. Oke, itu kali silang gitu ya. Jadi 11 dikurang 10 per 10 kali 11. jadi dapatnya ini adalah 1 per 110. Jadi S aksen OB sama dengan S 110 milimeter. Nah, disini kalau untuk satuannya dia harus sama. Jadi kalau misalnya S aksen OB-nya itu satuannya milimeter, nasi apa juga harus sama. Sama-sama milimeter atau sama-sama centimeter. milimeter. Oke, langsung aja kita lihat perbesarnya. M-nya sama dengan, nah, S aksen OB-nya itu kan 110 per, nah, disini SOB-nya 11. Ini 11. Dikali 25 per FOK. FOK-nya itu 5 ya. Kalau di soal nggak diberitahu, kita gunakan si 25 untuk S-N-nya. Jadi S-N-nya kita pakai yang 25. ini hasilnya adalah ini 10 dikali 5. Maka berapa kali? Berarti 50 kali. Nah, ini cukup besar perbesarannya. Berarti dengan katakanlah hanya di situ ada 1 milimeter misalnya yang kita amati 1 milimeter itu akan menjadi 50 milimeter. 50 milimeter itu hampir 5 senti. Sangat besar itu bandingannya. 1 mili itu hampir satu roll yang kecil itu kan susah kita lihatnya. Jadi 50 kalinya. Makanya sampai sel tumbuhan juga bisa diamati dengan mikroskop ini. Bisa diamati. Karena itu bisa sampai 0, berapa mili. Seperti itu. Saya rasa ini nanti untuk yang berakomodasi maksimum dan juga berakomodasi pada jarak 50 cm saya harap ini kalian lanjutkan dari soal ini. Biar ada untuk melatihnya. Ingat caranya kalau yang dia berakomodasi maksimum tadi rumbu itu SN per FOK ditambah 1 cm semuanya. Nah ini sebenarnya bisa dilanjut juga cuman saya kasih waktu untuk bertanya kira-kira ada yang mau ditanyakan dari sini. Ada? Kayaknya tidak ada ya. Karena SMP juga ada ketemu soal ini. Karena di SMP itu anak sekarang sudah belajar tentang ini. Ya. 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 enggak ada yang mau ditanya. Ya. Bagus. Kalau tidak ada. Jadi kalau yang tadi mau misalkan berakomodasi maksimum. Jadi tinggal buat gini aja. Jadi M nya sama dengan S aksen OB per SOB kali ini apa? SN per FOK plus 1. Tinggal tambah 1 aja. Begitu. Nah. kalau kita buat seperti itu jadi berapa nih M nya? Jadi M sama dengan S aksennya berapa itu tadi? 110 ya. 110 dibagi 11. Ini 25 per 5 ditambah 1 berarti 10 dikali 60 kali. Oke. Saya rasa cukup sekian dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Nanti coba lihat di psikologi ya. Nanti coba dicek lagi di psikologi apa yang ada soal di situ dikerjakan. Oke. Saya rasa sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.